selamat menikmati seperti biasa aku mah selalu diawali dengan masak ya videonya karena emang aku gak pernah kemana-mana lagi semenjak gak pernah berdagang kalau waktu lagi masih berdagang nasi uduk atau ayam ungkep itu dulu kan aku kalau berangkat berdagang dari jam setengah 4 subuh gitu dan itu biasanya pagi-pagi itu jarang masak, bukan jarang masak masaknya siang, di pagi hari aku awalin dengan berdagang dan sambil cari-cari sayur-sayuran kayak gitu nah untuk sekarang ini emang karena gak pernah- pernah rutinitas aku pure 100% itu ibu rumah tangga jadi ya seperti inilah jadi hari yang pertama aku awali yaitu masak nah biasanya itu sebelum memasak ini tuh aku mempersiapkan semua menu-menu yang mau aku masak di rajang-rajang dari bawang merah, bawang putih, cabai sayuran yang dicuci bersih terus pokoknya mempersiapkan jadi tinggal masak itu udah tinggal enak gitu ya tinggal masuk-masukin aja nah hari ini seperti biasa aku masak dua menu simple jadi aku bakalan tumis kacang panjang sama nanti tuh bakalan aku masak tumis cumi balado jadi atau balado cumi kayak gitu ya nah ini tuh aku siapin semua dari sayur-mayurnya oh iya aku nyuci dengan tempat ini tuh praktis banget ya jadi tuh gak tumpah-tumpah sayurannya nah kalau kalian mau samaan ada kok linknya di description box aku nah menu pertama yang aku masak ini untuk bekalnya suami nanti dibawa ke bengkel yaitu cumi balado disini aku pake bumbunya bawang merah, bawang putih daun salam, sama lengkuas nah ini tuh bumbu yang di rajangnya ya untuk bumbu halusnya aku cuma pake cabai itu terserah kalian mau pake kemir atau mau pake tomat tapi disini tuh aku gak pake cuma pake cabai aja ya nah ini kalau udah kecium harum ini baru cuminya cuminya tapi sebelumnya itu udah digoreng ya jadi gorengnya gak begitu kering baru kita masukin ke bumbu yang udah kita tumis ini nah kalau cuminya udah diaduk merata dan udah sedikit harum ini mau aku tambahin airnya jadi biar lebih meresap lagi bumbunya masuk ke si cumi ini tunggu sampai agak kering kasih bumbu seperti biasa garam, penyedap rasa mau kaldu jamur, masako ataupun micin ya nah disini tuh aku mau tambahin kecap sedikit jadi biar warnanya itu gak terlalu yang gimana gitu jadi cantik ya kalau ditambahin kecap manis sedikit aja dan gak lupa juga seperti biasa aku tuh nyampurin gula merah kalau gak ada gula merah boleh pake gula putih kalau gak suka manis boleh di skip alhamdulillah ini cumi baladonya udah mateng jadi tinggal kita taruh ke mangkok kemarin ada yang ngomong mbak Agata coba dong katanya pake mangkok-mangkok yang penyajiannya yang cantik-cantik gitu iya aku pengen banget beli tapi uang yang aku dapetin dari youtube sekarang itu sedikit demi sedikit emang lah gak bisa aku gunain pengen yang aku beli semuanya gitu ya jadi itu aku tahan-tahan dulu karena ada yang lebih penting yang lebih butuh untuk sekarang ini jadi insya Allah ya nanti ya aku nabung lagi sedikit demi sedikit untuk menu kedua disini aku udah bilang tadi aku mau tumis kacang panjang nah ini menu favoritnya pak sui ya kacang panjang biasanya sih aku suka campurin tahu atau tempe tapi disini enggak disini aku pake 3 iket kacang panjang yang harganya 2000an ya nah itu aku pake 3 berarti 6000 ini untuk makan pagi sama siang kalau sore sih kadang udah abis biasanya sore itu seadanya aja ya tapi kalau emang adanya dimakan malamnya masih itu juga lauknya tapi kalau emang gak ada ya entah goreng telur atau kita beli tempe menduan nah ini tuh aku langsung siapin bekal pak sui nya jadi disini aku emang sengaja banyak penuhin gitu karena ini untuk makan pagi sama makan siang sekalian ya jadi pak sui itu biasanya berangkat jam 8 nah jam 8 ini semuanya langsung dibawa sama pak sui biasanya sih aku yang nganterin jadi pak su pada makan di rumah gitu dan siang harinya aku nganterin tapi pak su kasihan karena lumayan jauh juga jadi butuh waktu dan kadang kan suka hujan gitu ya jadi dia takutnya neji kehujanan sama akunya jadi memutuskan jadi sekalian aja pagi-pagi semuanya dibawa kayak gitu jadi sarapannya disana makan siangnya disana untuk sore harinya pak su kalau lapar berarti kan udah makannya di rumah ya jadi disini emang kita lagi merintis dari nol usahanya jadi alhamdulillah pak su nya apa ya prihatin gitu jadi makan makanan yang seadanya yang aku buatin dari pagi sampai siang sampai sore ya itu-itu aja menu nya jadi aku gak masak-masak lagi kalau pak yang habis berarti kita tinggal goreng telur kayak gitu oke ini udah jadi semua dan siap untuk pak su bawa nah alhamdulillah semua kerjaan rumah udah selesai saatnya aku me time dan sekarang ini aku lagi suka banget ini tuh produk dari skincare kemarin aku udah pernah nge-review dari bodycarenya yang aku beli dan sekarang ini aku penasaran aku beli dari produk skincare-nya yaitu Scarlett mengeluarkan produk baru dalam bentuk serumnya dan alhamdulillah setelah pemakaian 2 minggu ini tuh wajah aku tuh bener-bener beda banget bikin lembab gitu nah apa sih keuntungan pake skincare dari serum Scarlett ini aku jelasin nah jadi produk yang pertama yang skincare yang aku pake jadi tuh ini dari Brakely Ever After Serum dan bahan dari botolnya ini adalah terbuat dari kaca ya jadi biarpun kecil dia lumayan berat dan isiannya itu sekitar 15 ml dan itu teksturnya agak sedikit kental dan yang pastinya yang lebih sehatnya lagi ini tuh sudah ber-BPOM jadi semuanya aman dan disini tuh aku punya 2 serum Scarlett ini pembedaannya yaitu warnanya ada yang pink dan ada yang ungu warnanya masing-masing itu semuanya sama hampir sama dan semuanya bagus jadi disini aku mau jelasin yang pertama ini yang sering aku pake Brakely Ever After Serum yang warna pink karena ini tuh untuk kulit normal biasanya yang gak ada jerawat dan ini tuh melembabkan gitu ya pokoknya enak banget dipake dan dari tekstur serum yang pink ini itu tuh agak sedikit lebih kental ketimbang yang nanti aku bakalan jelasin untuk acne-nya ya terus biasanya ini aku pake ini tuh setelah aku pake toner gitu dan itu di-apply gitu ke muka aku itu tuh enak banget, lembut banget dan lembab banget nah sekarang ini aku bakalan jelasin manfaat kandungannya yaitu yang pertama lavender water yaitu untuk melawan bakteri penyebab jerawat atau mengatasi peradangan pada kulit dan yang kedua yaitu pito whitening yaitu untuk mencerahkan wajah dalam waktu dan sangat aman bagi kulit kita dan yang ketiga dan niacinamide melembabkan kulit mengatasi jerawat dan menyemarkan noda hitam dan yang pastinya ini mencegah kanker kulit terus disini juga ada glutation yang meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit kita terus yang paling aku suka ini pastinya ada vitamin C membantu menghilangkan flek dan bebas jerawat dan melindungi kerusakan sel akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit kita ya apalagi di umur aku yang udah 30 ke atas dan ini produk yang kedua yaitu ini adalah agneserumnya dari scarlet whitening ini biasanya aku gunain kalau misalkan aku lagi ada berjerawat kayak gitu atau menghilangkan jerawat dan kebetulan banget aku banyak banget nih bekas-bekas sisa jerawat jerawat kayak gitu yang pengen banget aku hilangin dan ini tuh alhamdulillah sedikit demi sedikit setelah pemakaian dari scarlet atau acne serum ini ini tuh menghilangkan seenggak-enggaknya tuh udah agak-agak hilang gitu ya dan ini tuh baru 2 minggu gimana nantinya coba jadi ini tuh aku seneng banget menggunakan produk serum dari scarlet ini untuk teksturnya ini tuh dia sedikit encer gitu dan lebih sedikit peningnya ketimbang yang tadi Bradley itu dan manfaat dari acne serum ini yaitu ada 3-3 water ini untuk melawan bakteri penyebab jerawat atau mengatasi jerawat dan yang kedua ini ada Jeju centella asiatica jadi ini untuk menjaga kelembapan kulit kita mengurangi peradangan mencegah dan mengurangi kerusakan kulit terus disini juga ada vitamin C-nya yang dapat membantu menghilangkan flek dan yang pastinya melindungi kerusakan sel dari paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit kita dan yang keempat ada salixilid asid yang dapat meredakan peradangan yang terjadi pada saat jerawat muncul dan yang terakhir ini tuh ada liqueur ekstra kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan yang pastinya ini tuh dapat banget mengatasi jerawat nah untuk dapetin semua produk dari scarlet whitening atau serum scarlet whitening ini kalian tinggal kunjungi aja add scarlet underscore whitening atau kalian nanti bisa lihat aja ada di link description aku supaya kalian gak tertipu sama produk-produk yang lainnya ya jadi aku tuh langsung belanjanya ke official accountnya kayak gitu nah kalau kalian mau samaan kalian tinggal klik aja linknya ada di bawah atau kalian mau langsung cari di Shopee itu juga bisa tapi di official accountnya ya jangan sampai ketipu sama produk yang lain untuk harga per item dari serum scarlet ini itu tuh murah banget sekitaran Rp75.000 nah disini tuh aku mau pakai dari produk yang pertama Brickly Ever After Serum ini yang biasa banget aku pakai sehari-hari disini tuh aku biasanya pakai dalam satu hari dua kali pagi sama malam nah itu tergantung kalian mau pakainya kapan usahakan pipetnya ini tuh gak kena kulit gitu ya karena takutnya kan terkontaminasi sama kulit kita yang kotor nanti tuh dimasukin lagi ke dalam serumnya itu bisa mengkontaminasi semua di dalam serum itu nah ini kalian tinggal apply gitu ke seluruh muka setelah selesai diamkan beberapa menit agak sedikit kering nah setelah itu kalian lanjutkan terserah mau pakai pelembab yang kalian biasa pakai seperti sunscreen kayak gitu untuk keluar-keluar rumah ya nah ini tuh aku mau kasih tau tekstur dari acne serum yang warnanya ungu ini nah ini teksturnya bener-bener encari kayak gitu beda banget sama yang blitli ya nah tapi disini tuh aku mau lanjut pakai serum acne ini karena aku tuh banyak bekas jerawat kayak gitu nah disini tuh aku bakalan ambil dari pipetnya ini tuh pas di play ke muka gini atau ditetesin ya bukan di play ditetesin ke muka itu berasa kayaknya dingin banget dan dia itu langsung menyerap gitu karena kayak air ya tekstur untuk acne serum ini tuh lebih encar ketimbang yang pertama dan ini gampang banget untuk di play ke mukanya gitu nah ini tuh aku udah pakai dua kali tetes atau dua layer gitu lah ya nah ini tuh udah aku play tapi ini tuh gampang banget dan dia gak lengket sama sekali nah terus ini tuh pada sore harinya jadi tuh aku mampir ke tempat tanaman bunga gitu yang ada di deket rumah aku ya kebetulan media tanam aku itu udah habis jadi sekarang ini aku mau beli tapi disini tuh aku mau lihat-lihat dulu atau cuci mata dulu dari harga-harga tanaman-tanaman disini dan lumayan ya menurut aku ya aku gak tau karena emang ini bukannya apa ya ini kan cuma di dalam perumahan mungkin harganya sedikit lebih mahal ketimbang mungkin yang udah di glossier-glossieran yang banyak tanaman kayak gitu atau enggak kalian bisa komen di bawah jadi aku emang masih belajar untuk tanaman seperti ini dan aku lihat ini harganya ada yang di 260 ada pokoknya banyak ragam ya dari harga-harganya nah ini tapi aku suka banget sih lihat-lihat yang kayak gini sekarang tuh kalian bisa lihat pokoknya pencinta tanaman ini pasti ya yang namanya kayak gini tuh udah bikin ngiler tapi alhamdulillah disini aku gak beli tanaman karena temen aku ini ngasih tanaman ya atau beberapa tanaman buat aku jadi gratis oke deh segitu dulu aja videonya semoga video ini dapat menghibur kalian semua yang pastinya menghibur ya dan insya Allah ini videonya akan bersambung di video berikutnya oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati